selamat menikmati hutan adalah tempat dimana hidup banyak sekali binatang-binatang binatang atau hewan yang hidup di hutan sangat banyak sekali ada hewan buas ada juga hewan yang jinak dan lembut lucu, mungil, besar kecil dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya contohnya seperti harimau, singa, gajah ada juga binatang kecil-kecil seperti burung, kelinci, semut, kupu-kupu dan lain masih banyak lagi hewan-hewan lucu lainnya pada suatu hari di hutan hujan turun dengan lebat disertai angin kencang suara gemuruh, halilintar, awan yang begitu hitam dan pekat mendung petang dan bertambah deras sehingga binatang-binatang berlarian kemudian juga ada angin puting beliung banyak pohon yang tumbang setelah hujan reda seekor semut pun keluar dari sarangnya semut melihat kepompong di dahan yang patah semut pun berkata ha 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 sungguh kasihan kamu kepompong terkurung dan tidak bisa kemana-mana kedinginan dan tidak punya tempat berlindung tidak seperti aku aku bisa bersembunyi di dalam tanah sehingga bisa terlindung dari badai sedangkan kau kepompong kau hanya bisa bergelantungan di dahan-dahan pohon sehingga jika dahan itu patah maka kau akan juga mengikuti dahan yang patah tersebut seperti sekarang ini kau hanya bisa bergelantungan dan berbaring di dahan pohon kepompong bersedih mendengar perkataan semut ia hanya bisa merenung dan bersedih semut pun pergi meninggalkan kepompong beberapa hari kemudian semut pun berjalan melewati jalanan yang becek semut tidak sadar kalau yang dilewatinya itu adalah lumpur hisap tiba-tiba saja semut terpeleset dan masuk ke dalam lumpur hisap tersebut semakin lama tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur hisap tadi dengan paniknya semut pun berteriak tiba-tiba terdengar dari atas sebuah kupu-kupu berkata hai semut sepertinya kamu sedang kesulitan ya semut pun mengarah ke suara dari atas tersebut dan semut pun berkata iya betul maukah kamu mendolongku aku hampir tenggelam kupu-kupu pun menjawab baiklah ayo raih tanganku semut kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkannya di atas bebatuan semut pun berkata kepada kupu-kupu terima kasih telah menolongku padahal kamu tidak mengenalku siapa kamu kupu-kupu pun menjawab dengan lantangnya kamu lupa padaku ya aku adalah kepompong yang waktu itu kamu ejek sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu dalam hati semut merasa menyesal pada waktu itu sudah mengejek si kupu-kupu yang masih saat itu menjadi kepompong wah ternyata kepompong yang aku ejek itu adalah kamu dalam hati si semut semut merasa malu sekali walaupun kepompong yang sekarang sudah menjadi kupu-kupu telah diejek kupu-kupu tetap menolong semut meskipun ia pernah diejek semut pun berterima kasih dan berjanji tidak akan mengejek mengejek hewan lain lagi hikmah dari dongeng atau cerita ini adalah sebagai makhluk ciptaan Allah hendaknya kita saling menyayangi dan menghormati tidak saling mengejek seperti yang dilakukan semut tadi dan perlu kita meniru sikap dari kepompong yang baik hati meskipun kita diejek dan dihina tetapi kita tetap mau saling menolong sesamanya sekian dongeng cerita tentang semut dan kepompong semoga bermanfaat selamat menikmati